Itu ya ziarah ke Rasulullah kemarin. Jangan sampai orang haji itu tidak pernah, tidak menyempatkan diri ziarah kepada Rasulullah. Ziarah Rasulullah itu tidak termasuk rukun Islam. Ziarah haji itu rukun Islam. Kalau suruh milih, milih duduan mana? Dia ziarah Rasul Pak, haji. Kalau saya ziarah Rasul. Nanti rukun Islam, kalau ziarah Rasul pasti haji. Kalau memang harus haji. Kalau ziarah haji, tidak ziarah Rasul. Yang tidak terpakai hajinya itu. Buat apa? Tidak akan sampai ke Allah kecuali melalui Rasulullah. Jadi kamu kalau disuruh menghadap misalnya, disuruh menghadap Allah dulu Pak Rasulullah dulu. Ya Rasulullah dulu. Apa tidak Allah dulu? Ya kamu menghadap ke Allah. Allah saja yang mana kamu tidak tahu. Kalau menghadap Rasulullah, ya oleh Rasulullah pasti diantar ke Allah. Dan pasti benar itu masalahnya. Merasa menghadap Allah. Padahal Allah yang mana? Cara gampangannya begini. Simpelnya itu. Makanya kita selalu mengingatkan banyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, kepada Rasulullah. Selalu banyak mengingat Rasulullah. Itu saja. Itu sampai ke Allah pasti. Kalau kamu menguji Allah langsung, belum tentu sampai. Allah yang mana? Kamu salah. Salah tujuan nanti. Pak Wan tiba-tiba pakai jubah rangkap tujuh. Terus bilang, akulah Allah. Terus kamu sembah nanti. Oh enggak tahu. Yang tahu kan hanya Rasulullah. Kanjeng Nabi. Ikuti kanjeng Nabi. Allah itu bikin aturannya kayak begitu. Ingkul-ingkul untuk Wahibunallah fatta bi'oni. Sudah jelas.